Pemirsa media sosial dihebohkan dengan dugaan Institut Teknologi Bandung ITB kampanyekan LGBT. Hal tersebut terkuat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru ITB saat para mahasiswa baru mengisi sebuah formulir. Pihak ITB pun membantah adanya kampanye tersebut. Dalam isian formulir pada penerimaan mahasiswa baru ITB Bandung, terdapat pilihan jenis kelamin selain jenis kelamin pria dan wanita. Buntut viralnya dugaan adanya kampanye LGBT ini, pihak Institut langsung meregaskan isu yang beredar itu tidak benar. Adanya form pilihan jenis kelamin non-pidar dan orasi pelangi pada kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa atau OSKM yang seolah adanya kampanye LGBT. Pihak ITB pun menepis jika soal form pemilihan jenis kelamin tersebut bukan dari pihak ITB, melainkan mitra sponsor dalam kegiatan OSKM. Bahkan saat beredarnya form yang diisi secara online itu langsung ditarik dan dihapus oleh pihak direktorat dan sponsor. Terkait adanya orasi pelangi itu hanya mengabarkan banyak program studi di ITB yang cukup banyak sehingga dinamakan orasi pelangi. Tidak lama kemudian, orasi pelangi pun sempat diganti dengan orasi warna-warni dan tidak ada kaitannya dengan unsur LGBT. Pada saat hari pertama kami tetap melakukan evaluasi bersama panitia, lalu syukur panitia juga menyadari itu dan ini pelajaran bahwa apa yang dulu bukan isu, sekarang kan menjadi isu. Oleh karena itu kita merubah di rundown seperti yang tercantum di rundown resmi di admission ITB slash FMB itu, kegiatan pelangi itu memang tidak ada. Jadinya apa mas? Warna-warni. Orasi warna-warni. Dengan adanya kegaduhan ini, pihak ITB pun meminta maaf kepada masyarakat, bahkan untuk ke depannya sendiri, pihak kampus akan melakukan evaluasi ulang terkait OSKM. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, I News Laporkan.